Soal kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial ini, karena Pesta, kelompok, tertentu saja Keremasan berpendapat Diberintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi Dengan pikiran yang menjernih, ya karena hal ini sudah meluncur Bus Miftah dukung penuh Roma Irama menjadi ketua MUI Harapan untuk meluruskan kesesatan kaum Baalawi Pengangkatan ketua Majelis Ulama Indonesia MUI yang baru menjadi sorotan publik Di tengah berbagai pertimbangan dan usulan, muncul dukungan kuat dari Bus Miftah Seorang tokoh agama yang berpengaruh untuk menjadikan Roma Irama sebagai pemimpin tertinggi Dewan Pertimbangan Hukum Umat Islam di Indonesia Bus Miftah menilai Roma Irama memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni untuk memimpin MUI Dan meluruskan berbagai kesesatan, khususnya yang dilakukan oleh kelompok yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Baalawi Dalam sebuah pernyataan resmi, Bus Miftah menjelaskan alasannya mendukung penuh Roma Irama Menurutnya, Roma Irama merupakan sosok yang seimbang secara religi dan sosial Roma Irama bukan hanya seorang seniman terkenal, tetapi juga seorang pendakwah yang aktif dan berpengalaman Beliau memahami seluk-beluk agama Islam dan juga peka terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, ujar Bus Miftah Bus Miftah menekankan bahwa Roma Irama memiliki rekam jejak yang baik dalam berdakwah dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan umat Beliau telah berdakwah melalui berbagai media, termasuk lagu-lagunya yang penuh pesan moral Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kemampuan untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat, tambahnya Lebih lanjut, Bus Miftah menyoroti pentingnya sosok pemimpin MUI yang mampu memahami dan merespon keresahan masyarakat MUI harus menjadi lembaga yang responsif terhadap permasalahan umat Roma Irama, dengan kepekaan sosialnya, sangat tepat untuk memimpin MUI di era yang penuh tantangan ini, tegas Bus Miftah Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Bus Miftah adalah klaim kesesatan yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad S.W. Ba'alawi Bus Miftah menilai bahwa klaim-klaim tersebut seringkali digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi, serta berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah umat Roma Irama, dengan pemahaman agamanya yang kuat, dapat meluruskan kesesatan tersebut dan menjaga keutuhan umat, katanya Bus Miftah berharap, dengan Roma Irama sebagai ketua MUI, berbagai permasalahan umat Islam dapat ditangani dengan bijak dan adil MUI harus menjadi lembaga yang melindungi umat dari berbagai bentuk kesesatan dan penyimpangan ajaran Islam, ujarnya Ia juga menekankan pentingnya MUI untuk berperan aktif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia Dukungan Bus Miftah ini semakin memperkuat posisi Roma Irama sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menjadi ketua MUI Roma Irama sendiri, meskipun belum memberikan pernyataan resmi, telah menunjukkan kesiapannya untuk berkontribusi dalam memajukan dan menjaga keutuhan umat Islam di Indonesia Pengalaman Roma Irama dalam berdawa melalui berbagai media, termasuk lagu-lagunya yang populer, menjadi salah satu pertimbangan utama Bus Miftah Lagu-lagu Roma Irama telah menginspirasi jutaan orang Beliau memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan agama dengan cara yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat Ungkap Bus Miftah